Saudara-saudara, mari kita bahas lagi dalam tema sore ini, yaitu apakah Ketolik mengenal adanya hukum karma? Tidak, ajaran hukum karma hanya didajarkan dalam agama Buddha dan Hindu, dan erat kaitannya dengan reinkarnasi. Ini bukan ajaran iman kita, dan kita tidak mengenal namanya karma maupun reinkarnasi. Berikut saya kutip jawaban yang saya dapat dari website Ketolik. A. Karma dan Reinkarnasi Karma dan Reinkarnasi adalah menjadi ajaran pokok dari agama Hindu maupun Buddha. Karma adalah suatu ajaran yang mengajarkan bahwa apa yang dialami seseorang adalah merupakan akibat dari baik atau buruk kehidupannya di masa sebelumnya. Dan oleh karena itu ada suatu rangkaian reinkarnasi penyelmaan kembali, baik dalam bentuk manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Di mana rangkaian kehidupan ini dilihat sebagai suatu penderitaan, dan penderitaan ini hanya dapat dilepaskan ketika seorang melepaskan semuanya, dan di dunia ini dalam mencapai pencerahan dari pengertian di atas, makin kita dapat melihat betapa hal dan konsep karma dan reinkarnasi. Satu, apa yang terjadi pada diri kita adalah suatu bentuk perbuatan masa lalu kita, yang mungkin satu generasi atau beberapa generasi atau bahkan ratusan generasi. Yang menjadi masalah di sini adalah apapun yang kita lakukan tidak merubah keadaan kita, karena semua itu adalah sebagai akibat dari masa lalu, dari masa lalu kita. Jadi yang perlu dipertanyakan di sini adalah sampai seberapa jauh manusia mempunyai kebebasan, kalau semuanya sudah ditentukan oleh kehidupan sebelumnya. Dua, penjelmaan dari satu makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain dalam bentuk reinkarnasi menyebabkan tidak adanya perbedaan antara manusia dan makhluk hidup yang lain, seperti binatang. Dengan konsep penjelmaan ini, manusia yang berbuat jahat dapat menjelma menjadi binatang. Tiga, ajaran tentang karma dan reinkarnasi mengajarkan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati atau surga tanpa campur tangan Tuhan, karena semuanya adalah meralui perbuatan baik. Padahal, di dalam ajaran katolik campur tangan Tuhan, yaitu inkarnasi Tuhan yang menjelma menjadi manusia, maka manusia tidak akan dapat mencapai keselamatan. B, keberatan terhadap teori reinkarnasi dan karma. Reinkarnasi bertentang dengan akal budi, manusia terdiri dari jiwa dan tubuh yang tidak terpisahkan. Identitas manusia adalah bukan dari jiwanya atau tubuhnya, namun adalah dari persatuan antara tubuh dan jiwa. Dikatakan bahwa jiwa adalah merupakan prinsip kehidupan dari tubuh. Jadi, identitas yang sama dari manusia yang sama memerlukan persekutuan jiwa dan tubuh yang sama. Dalam reinkarnasi, tubuh dapat berlainan dan jiwanya adalah sama. Lebih-lebih lagi, jiwa yang sama dapat hidup dalam tubuh binatang. Reinkarnasi dan karma mensyaratkan bahwa jiwa manusia telah ada terlebih dahulu, sebelum menempat tubuh atau bentuk yang ada sekarang. Karena sebelum kita, sebelumnya telah hidup di zaman yang lalu, jiwa kita membuat kita mengetahui bahwa kita ada yang dibuktikannya dengan pengetahuan kita akan manusia masa lalu. Misalkan apa yang terjadi satu tahun yang lalu atau masa kecil kita, namun akan sangat sulit untuk mempunyai orang yang tahu dan sadar akan kehidupannya beberapa genera sebelumnya. Kalau teori reinkarnasi tersebut yang benar, seperti yang disebutkan di atas, bahwa Reinkarnasi dan karma memungkinkan jiwa manusia mempunyai roh binatang. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan antara jiwa manusia dan jiwa binatang. Padahal, perbedaan manusia dan binatang adalah jauh sekali. Binatang tidak mempunyai akal bodi dan manusia mempunyai akal bodi. Ia memampu kemanusia untuk mempertanyakan tujuan hidupnya, kebahagiaannya, penciptanya, alasan mengapa manusia hidup dan lain-lain. Apakah pada waktu roh manusia menempat di tubuh binatang menyebabkan binatang tersebut mengetahui penciptanya dan tujuan kehidupannya dan menyebabkan binatang itu mempunyai kepahanan seperti binatang, seperti manusia? Tahu saja tidak? Reinkarnasi bertujuan untuk mencapai suatu enlightenment di mana menurut kepercayaan ini dibutuhkan ribuan tahun untuk mencapainya. Kalau memang demikian, maka roh manusia yang telah menjelma dalam ratusan kehidupan sebelumnya menjadi lebih baik karena mereka belajar dari masa lalu. Namun kenyataannya tidak demikian karena kejahatan manusia zaman dulu dan sekarang adalah sama. Bahkan di beberapa sisi kehidupan, manusia saat ini menjadi lebih kejam daripada manusia masa lalu. C. Apakah dosa asal adalah karma? Kalau ditanya apakah ini bukan karma di mana? Karma dosa asal Adam selalu kita yang harus menanggungnya. Kita tidak dapat mengatakan bahwa dosa asal adalah sama dengan karma. Dengan beberapa alasan berikut. Saya tidak menjawab tentang dosa asal disini dan ini. Dari pengertian dosa asal yang mana memang sekarang adalah Adam dan Hawa. Manusia yang lain merupakan keturunan Adam dan Hawa merupakan harus mengendosa di mana seluruh umat manusia menanggung akibat. 1. Manusia kehidupan rahmat kekudusan dan terpisah dari Allah. 2. Manusia kehidupan the gift of integrity sehingga manusia dapat menerita dan meninggal. Manusia terbelanggul dosa dan kejahatan. Pertanyaannya adalah apakah dosa asal adalah sama dengan karma? Karena dosa Adam dan Hawa diturunkan ke generasi berikutnya. Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita harus mengerti tentang konsep penciptaan manusia. Tuhan menciptaan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan ini termasuk adalah dengan berpart spasif dalam penciptaan manusia. Sehingga manusia beranak cucu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan hal ini yang lain juga merupakan berkat. Berkat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Yaitu rahmat kekudusan dan juga the gift of integrity. Yang mungkin kemanusia terbebas dari penelitian dan kematin. Dua. Karena manusia pertama gagal untuk meneruskan berkat Tuhan. Maka seluruh umat manusia jatuh dalam dosa. Kenapa seluruh umat manusia harus menanggungnya? Karena prinsip partisipasi. Dimana Tuhan ingin agar manusia berpart spasi dalam pekerjaan Tuhan. Baik dari sisi penciptaan maupun penciptaan manusia. Maupun untuk memberikan berkat-berkat yang lain. Kalau begitu, bukankah itu tidak adil untuk manusia setelah Adam dan Hawa? Sebenarnya, kalau kita diposisi Adam dan Hawa, kita juga dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yaitu melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tiga. Dan akibat dari dosa asal ini dipulihkan oleh Kisus dengan inkarnasi. Yaitu Yesus Kristus Putra Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Sehingga umat manusia dapat bersatu dengan Tuhan. Dari keterangan dari atas, maka dosa asal sangat berbeda dengan karma dan inkarnasi. Satu, dosa asal memang disebabkan oleh manusia. Pertama, yang punya jiwa dan tubuh sendiri. Sedangkan karma disebabkan oleh individu. Tertentu, yang mempunyai jiwa yang sama, namun tidak mempunyai badan yang sama. Dua, dosa asal dipulihkan oleh inkarnasi Kristus, di mana dimanifestasi dalam sakrami pembaptisan. Dari sini kita melihat, ketergantung manusia akan rahmat Allah untuk memulih kemanusia dengan kondisi semula. Sehingga berkenan kepada Allah. Sedangkan karma yang tidak terlepas dari inkarnasi adalah merupakan usaha manusia beraka, tanpa adanya bantuan dari Tuhan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang mendasar antara dosa asal dan karma. Tiga, dosa asal tidak mengambil kebebasan manusia. Namun, karma sepertinya mengambil kebebasan manusia. Apa yang terjadi pada manusia, seolah-olah adalah merupakan akibat dari apa yang dilakukan sebelumnya masa lalu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Karena manusia tidak dapat mengingat masa lalu beberapa generasi sebelumnya. Oleh karena itu, dengan konsep dosa asal, kita tidak dapat menyalahkan kehidupan kita sebelumnya. Karena kehidupan masing-masing orang dimulai pada masa terjadinya proses pembuahan. yaitu saat Tuhan memberikan jiwa kepada manusia. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.